selamat pagi semua selamat pagi semua selamat pagi semua selamat pagi semua keluarga afrika indonesia hari ini teman teman saya mau pergi ke dentis mau bersihkan karang gigi tapi juga sekaligus mau konsultasi karena gusi yang dua belakang gigi wisdom tooth sudah tumbuh berapa tahun ke belakang tumbuh dan itu sepertinya ganggu sekali anyway sakit sekali pada saat hari ini saat ini sakit sekali jadi sekaligus mau konsultasi apakah mesti di remove tapi kebanyakan orang sih remove gak tau deh nanti lihatnya so ya sudah makan sudah busuk gigi sudah berpakaian sudah pokoknya sudah siap tinggal kita nunggu jam menunggu ke-9 baru datang seperti biasa tidak pakai sepatu baru disisir hari ini tadi hari ini cerah benderang tuh cuacanya bagus dan nanti kita mau pergi ibadah komsel sama teman-teman orang Indonesia juga jadi kita sudah sampai di dentis gak jauh dari rumah ini jadi keadaannya seperti ini guys dan ini saya zoom ya jadi ini peraturannya hanya pasien aja yang boleh menunggu di dalam pasangan kita di luar saja ini setelah dibersihkan gigi saya ini memang kuning guys jadi kayak gini deh jadi setelah dibersihkan tadi dan di cek wisdom tooth yang sakit katanya saya disuruh pergi ke dokter yang lain dokter spesialis gitu ya jadi kita mau pergi ke dokter spesialis nah ini kita lagi di tempat dokter spesialisnya kita mau scan kemudian nanti lihat deh dokternya bilang apa gitu tuh semuanya jadi ceritanya setelah pergi bersihin gigi tadi di dokter itu jadi kita disuruh mau ngecek gigi gusi yang di belakang kemudian gigi gusi yang di belakang ini sakit ya mau dicabut jadi kita dan cabutnya gak bisa sembarangan kami ke dentis itu harus ke spesialis jadi kita lagi di spesialis sekarang dan kita nunggu dulu mau di x-ray abis di x-ray kemudian kita dari situ baru bisa tahu boleh dicabut atau enggak gitu ya dan sekarang saya lagi di tempatnya ini prakteknya dokter gitu jadi saya mau nunggu jadi saya mau nunggu so dokter pipa is only on a friday et cetera so when you do you can make the appointment via whatsapp but if you want like an immediate response you can call us okay so the one is 1,800 and the other one is 3,800 okay okay then for today they're keeping people you guys need to do another point to do subscribe so amal isi misri seek yourself ok ini office yang kedua tempatnya private gitu ya ini kayaknya dirumah dia gitu bagus sih lebih homey gitu vibe nya jadi kita sudah selesai sekarang saya lagi menunggu suami sudah siap lagi mau siap-siap pergi ke dokter gigi mau cabut gigi geraham kita siap-siap dulu ya nak ya oke baby tadi malam gak tidur-tidur kita berdua nih katanya sakit telinganya iya which one is which one is so my baby which one is so you have a iya egg last night ya anak mama nih anak anak pintar mama silap tunjukkan rambutnya show your hair show your hair tunjukkan rambutnya dulu sama kita ya kepang-kepang ya kita mau pergi dulu udah mau jam mudah-mudahan gak sakit ketemu sih mau di anesthesia gitu kayak di gak tau ya mungkin disuntik gitu dan di operasi kecil gitu kita buka karena ini udah sakit bertahun-tahun jadi gak sanggup lagi rasanya udah gak sanggup lagi udah lah lepaskan di bawah yang di atas dicabut gitu Bismillah akhirnya kita sudah sampai lagi menunggu ya oke yuk sudah dipanggil jadi ini udah selesai kita sebenarnya prosesnya gak lama dokternya kerjanya cepat begitu masuk disuntik bius tiga kali ya dua di bawah satu di atas habis itu kan gak terasa lagi kemudian dicabut udah gak terasa ini udah selesai nah ini giginya nih yang satu di bawah satu di atas gitu akhirnya keluar juga udah dicabut selesai penderitaan bertahun-tahun yeay saya pemenang jadi ini setelah beberapa jam habis dicabut tadi jadi ini masih terasa obat biusnya udah beberapa jam saya mau ngeluarkan kapas yang ada di dalam mulut ini oh my goodness coba lihat itu banyak darahnya luar biasa ya oh wow ya coba cabut yang satunya lagi deh ada lagi satunya di dalam ini kita kumur-kumur dulu pakai air garam ini masih ada lagi satu di dalam kita ambil dulu yang ini agak dalam oh yakimen oh luar biasa terasa terasa nyut-nyutnya cuman gak karena nadinya tuh kayak gitu terasa cuman sakitnya yang belum terasa karena biusnya masih masih aman sekarang kita ini kumur-kumur pakai air garam doakan ya teman-teman biar ini cepat sembuh dan cepat bisa beraktifitas seperti biasa karena habis ini makanannya makan bubur terus ini tapi ya moga-moga udah cepat sembuh biar bisa makan makanan yang enak lagi sampai ketemu di video kita selanjutnya bye